Juru bicara KPK Ali Fikri juga menyatakan pihaknya akan kembali melayangkan surat pemanggilan kepada Andi Arief. Sebelumnya dalam akun media sosialnya Andi Arief menyatakan tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan dari KPK. Ia bahkan meminta jubir KPK Ali Fikri untuk memberikan permintaan maaf karena dianggap pemanggilannya itu adalah berita bohong. KPK akan kembali menjatuhkan pemeriksaan kepada Andi Arief sebagai saksi atas tersangka Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafer Masud. Terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan bersama PLT Bendahara DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Bilkis. KPK juga sedang melusuri adanya dugaan aliran dana korupsi ke Partai Demokrat. Yang bersambutan sebagai saksi tentu sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh KPK karena tentu informasi dari saksi ini menjadi penting bagi tim penyelesaian KPK untuk mengungkap secara jelas dan terang perbuatan dari para tersangka di Maksud. Dari Jakarta, Seiful Anwar, UTV mengabarkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.